Hai Tin, selamat datang kembali ke Cicat, Tin. Aku Cicat. Aku Eran. Ar, Cik, kalian lagi ngapain nih? Ini udah mulai rekaman cepetan. Kita udah tungguin sejam nih. Jam, biasanya juga tiga jam. Sabar, bentar. Ar, ini lucu banget ini di sini. Udah mainnya, udah scrollnya ya. Udah ya. Memulai. Iya, iya, iya. Oh yaudah. Anyway, kita adalah Cicat. Cicat. Cut. Jadi, disclaimer dulu ya untuk episode ini aja. Udah. Kan biasanya kalian kenal ini sebagai Cicat. Tapi karena tidak ada Cicat, jadi hal ini Cicat menjadi Joe. Karena itu nama aslinya. Oke, itu segitu saja disclaimer-nya. Oke. Gimana, Tin? Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat. Ingat ya, jangan keluar rumah. Terkali penting. Ikuti protokol kesehatan juga. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih? Oke, episode kali ini kita bakal membahas addiction must fall. Fall atau fall? Nah, itu. Sudah aku tulisin cara membacanya addiction must fall. Oke, episode kali ini kita bakal membahas addiction must fall. Iya. Langsung. Bahas itu, aku mau tanya dulu nih ya kalian. Kalian kecanduan sesuatu nggak? Pasti ada lah. Ya mungkin nggak. Kepan dulu nih yang mau cerita. Oke, kita gambreng. Gambreng. Hombeempa layum gambreng. Arya duluan. Iya, kita sama anak-anak dulu lah. Enggak, seles. Seles. Dari awal. Yaudah, Arya. Arya. Aku akhir-akhirnya lagi addiction nonton. Nonton apa? Nonton record lah. Ya, karena di rumah aja. Jadi, pergaulan itu mempengaruhi ya. Itu saja dari saya. Pergaulannya sama drakor gitu ya? Enggak, bukan. Karena. Hmm, Arya. Pada kakak. Saudara saya kerempuan jadi. Dan rame gitu ya. Ada pengakuan saudara-saudara. Oke. Kalau saya addiction-nya apa ya? Ya, bisa dibilang main game sih. Kadang kalau misalnya di kelas lagi bosen. Suka ya, pengen main. Dan kalau misalnya enggak jaga diri. Ngeliat-liat eh. Tiba-tiba menggang HP eh. Tiba-tiba di bawah kamera main. Gari yang tahu sampai sekarang. Jangan ada yang bilang-bilang. Wah. Tidak ada yang di ruangan Zoom-nya. Ya lanjut. Begitulah. Oke, kalau aku tuh. Aku kan? Iya. Aku. Kalau aku kan gimana ya? Kalau sekarang tuh sekolahnya tuh kayak kan kalau menurut aku efektif gitu kan. Terus dua minggu terakhir ini sekolah juga kayak absen doang. Terus nunggu tugas. Nah, di sela-sela nunggu tugasnya itu kan aku ya biasa lah ya. Mungkin ada juga orang yang kecanduan tidur. Nah, mungkin aku salah satunya. Jadi, pas begitu nunggu tugas tuh aku bisa aja tidur lagi. Kalau enggak tidur lagi tuh main game. Apa itu ya nunggu tugasnya? Main game juga kan tadi. Yang aku bingung. Main game kan tadi ya. Nah, jadi sekarang aku tidurnya aja lah ya. Jadi biar bagaimana. Enggak bisa pikir gimana caranya orang kecanduan tidur. Nah, itu saya juga aneh. Misteri Dunia. Oke, kalau misalkan dari Joe sendiri gimana? Aku sih apa ya. Yang nyadar. Yang nyadar sih aku seneng nonton. Dan tapi kan kalau itu kan ya dracor apa. Justru aku gak pernah nonton dracor. Aku nontonnya yang film langsung gitu. Jadi lama. Kadang ada sih yang seris tapi. Tapi nanti karya sama aja bisa nobar bareng gitu. Enggak, enggak. Enggak gitu. Kalau aku tuh seris malas nunggunya gitu ya. Apalagi kalau belum selesai tuh. Sudahlah. Jadi kalau misalkan Joe nonton Korea tuh. Nonton atau nonton film Korea tuh. Nunggu yang serisnya udah selesai dulu gitu ya. Ngaraton. Enggak gitu ya sih. Aku gak pernah nonton dracor. Wah, berarti generasi kita tuh termasuk generasi yang kecanduan gitu ya. Dengar dari cerita-cerita tadi. Jadi kita berempat bahkan punya kecanduannya sendiri yang berbeda-beda. Dan ya sadar dan enggak sadar. Kita semua tuh pasti kecanduan akan suatu hal. Dan kecanduan tuh enggak cuma kayak hal yang besar. Kayak misalnya kecanduan tuh hal yang buruk. Kayak orang itu narkoba gitu. Rokok atau mungkin pornografi. Itu kan kelihatannya yang di mata orang-orang tuh buruk dan kecanduan yang mungkin kelihatannya besar. Tapi sebenarnya tuh enggak cuma itu kayak contohnya aja tadi. Kita main game atau nonton yang enggak kekontrol gitu kan. Itu kan ternyata kecanduan. Dan zaman kita tuh selalu kayak ada yang harus dikerjain. Enggak bisa gabut, enggak bisa diem, enggak bisa. Pokoknya enggak tahan gitu. Coba aja kalian kalau misalnya ke restoran atau makan gitu. Lihat, baru duduk, keluarin. Pasti langsung keluarin HP, main sama dunianya sendiri gitu kan. Nah, kenapa sih kita bisa sampai separah ini di dunia sekarang ya? Nah, kecanduannya sampai segitunya mungkin sampai enggak merhatiin orangnya sebelahnya. Ya, akar masalahnya biasanya bisa dibalikin kepada kesakitan dan dosa. Itu dua itu. Ya, mungkin kenapa kita kecanduan adalah seseorang baru saja atau udah lama menyakiti kita. Dari mungkin fisikal atau mental, itu saya enggak tahu. Tapi ya itu bisa. Atau enggak orang itu udah bikin kalian minder, bahwa kalian enggak bisa melakukan apa-apa. Mungkin sesuatu menyebabkan kalian merasa insecure, hidup kalian jadi kerasa enggak jelas arahnya kemana. Mungkin kalian lagi marah, sedih, stres, bete, hal-hal sederhana kayak gitu aja. Dan kalian perlu penggantinya. Itu cukup guys buat menyebabkan kecanduan. Jadi, kecanduan itu bukan one for all gitu ya. Jadi, bukan kayak iklan TV gitu. Satu untuk semua gitu. Jadi, setiap orang itu berbeda-beda gitu kan. Berbeda-beda tetap satu juga. Semboyan gitu ya. Eh. Semboyan. Ya, jadi kecanduan itu setiap orang kasusnya beda-beda gitu kan ya. Sesuai yang tadi Arya bilang itu, enggak semua orang kecanduannya sama. Dan tadi juga kita pun kecanduannya beda-beda ya. Ada juga orang yang kecanduan tuh karena kosong mungkin ya kayak. Ya kayak tadi gitu kan. Bosan atau ngapain. Dan juga kosong belum kenal Tuhan. Terus dia kecanduannya yang lain gitu. Kayak masuknya tuh kan. Ya gitu lah. Tadi kan kayak Aaron lagi nge-zoom gitu. Main game di bawah. Terus aku nungguin soal atau tugas dari guru. Tidur dulu atau main game dulu. Kayak gitu. Jadi, untuk menghilangkan itu tuh. Kita harus nyari kerjaan. Itu mungkin. Misalkan aku kan tadi nungguin tugas. Berarti kosong banget tuh. Jadi mungkin bantu orang tua. Atau melakukan hal yang lain. Beres-beres kamar mungkin. Ya gitu. Terus kalau Aaron. Saya enggak tahu Aaron. Gimana? Karena bertanya enggak sih apakah kecanduan terbesar kita? Kecanduan terbesar kita tuh penerimaan. Karena kita minder. Jadi, kita takut enggak diterima kalau kita apa adanya gitu. Kayak pengennya tuh punya identitas yang dijamin, yang terjamin. Kita tahu pasti bakal diterima. Dan kayak gitu tuh identitas tuh bisa jadi kecanduan. Jadi, kenapa beberapa orang bisa kecanduan minum mungkin? Mungkin karena mereka pikir mereka bisa lebih berani berbicara di depan orang kalau begitu. Walaupun sebenarnya enggak. Kenapa orang bisa kecanduan rokok? Karena awalnya mereka ingin diterima oleh teman-teman sekalengan. Nih, sama teman-teman SMI. Hati-hati loh. Terus, kenapa orang bisa kecanduan ngeliatin sosmed? Karena mungkin mereka mencari standar untuk mereka capai. Supaya mereka diterima di kalengannya. Biar cool gitu loh. Kenapa orang pinter tuh bisa stres kecanduan mencari nilai bagus? Karena mereka pikir mereka enggak akan diterima kalau mereka gagal, kalau remet, atau bahkan dalam kasus ekstrim. Kalau mereka misalnya standarnya di bawah aja. Di bawah 90. Nah, itu semua ada kasusnya. Begitu. Nah, tapi itu menunjukkan kalau misalnya kita itu vulnerable. Bisa Indonesia-nya rapuh gitu ya. Tapi, dari kata vulnerable ini, ada hal bagus yang bisa kita ambil. Jadi, kalau misalnya kalian lihat tuh ya di kata vulnerable. Itu di belakangnya. Itu di belakangnya ada kata able. Nah, jadi itu kayak menggambarkan ya. Kalau Tuhan itu sanggup yang bikin kita juga sanggup. Jadi, karena kerapuhan kita, kita kan jadi lemah nih. Tapi, karena kita dengan Tuhan, kita menjadi kuat gitu. Ada ayatnya di 2 Korintus 12, ayat 7-10. Tapi, untungnya buat kita ada solusi. Yaitu Tuhan Yesus. Jadi, kalian harus ingat kalau Tuhan Yesus itu sebenarnya udah ngalahin si giant kecanduan ini. Jadi, kita perlu lari ke Tuhan, supaya kita nggak lari kecanduan gitu. Nggak lari ke kecanduan. Oke. Nah, ini ada quote juga. Supaya kalian ingat. Jadi, quote-nya itu, we are able. Because God is able. Gitu. Ya, jadi jawaban dari semua ini tuh, ya, dengan kita apa ya? Ya, jadi jawaban dari semua kecanduan ini adalah ya, kita harus kecanduan sama Tuhan Yesus gitu. Jadi, ya mungkin semua orang juga pengen gitu kecanduan ibadah, kecanduan pecah kitab gitu. Semua orang juga pengen. Mungkin ada yang nggak pengen juga, tapi aku sendiri sih mau. Mungkin kalian mau nggak? Nggak jawab. Bisa ngomong dulu. Jawab jujur. Aku jadi. Wah, mau. Nah, jadi biasanya kalau misalkan ada orang yang bersemangat gitu buat memberitakan Injil gitu. Kayak, ya, kita nggak usah ngambil siapa ya. Ya, mungkin ya aku aja gitu, semangat gitu memberitakan Injil buat siapapun. Dan bukan orang-orang gitu. Terus ada yang bilang sosok itu sebenarnya, jangan guys. Karena gereja-gereja sekarang tuh lagi membutuhkan orang yang kayak gitu gitu. Buat, apa maksudnya, memberitakan Injil tanpa memikirkan apapun yang di pinggirnya gitu. Ya, orang mau bilang, aduh, apaan sih lu? Nggak jelas, blablabla gitu. Itu dari masa kayak gini tuh. Terus ada juga sebuah salah paham yang cukup umum di kalangan orang Kristen. Dan kita sebenarnya udah pernah membahas ini sebelumnya ya, di episode-episode sebelumnya. Yaitu, salah pahamnya itu kita bisa menangani ini sendirian. Itu salah guys. Ya, mungkin benar kita bisa menaklukkan kecanduan kita, tapi itu hanya jika kita jujur dan meminta tolong. Baik dengan Tuhan Yesus maupun dengan sesama keluarga seiman gitu. Layaknya jain-jain yang kita udah bahas dulu, kecanduan bisa saja masih dead, but still deadly. Kalau menangani sendirian, kita masih bisa terpengaruh dan jatuh dalam kecanduan kita lagi. Itu makanya penting memiliki komunitas PA yang dengan saudara seiman, supaya kalian juga bisa sesama mengakui dan menghilangkan masalahnya bersama dengan Tuhan. Nah, jadi buat kalian, teman-teman nih yang belum punya komunitas di dalam Tuhan Yesus, bisa menghubungi nomor hotline GBP yang ada di layar ini, supaya kita bisa reach out dan kita bisa menghadapinya bersama-sama. Dengan Tuhan ya, kita bisa bantu lah. Begitu. Dalam kata lain, mungkin sampai kita mengaku kita lemah, kita tuh gak bakal pernah kuat gitu ya. Tunggu-tunggu. Gimana-gimana? Jadi, kita lemah, justru kita jadi kuat. Paradoks gitu ya. Kenapa bisa gitu? Karena kalau kita misalnya masih percaya kita bisa ngakunya, kita kayak, gue bisa ngadepin ini. Ya, kita gak bakal pernah minta tolong sama Tuhan gitu kan. Malah jadinya, kita berusaha menjelaskan itu semua sendirian. Dan kita gak minta tolong sama Tuhan. Dan sebabnya, terkadang sesekali Tuhan tuh kasih ke kita masalah gitu ya. Yang mungkin kelihatannya besar atau bahkan mungkin penderitaan gitu. Dan melalui hal itu, Tuhan pengen supaya kita kembali kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Dan dengan cara itu, Tuhan ingin mencoba membuat kita lebih kuat gitu ya. Dengan pola pikir kayak gitu, justru di dalam kelemahan kita lah. Jadi, pelarui itu Tuhan bisa jadiin sebagai sumber kekuatan kita gitu. Kayak yang tadi Jo bilang, Kurner Able. Nah, jadi kesimpulannya nih ya. Kecanduan itu bisa kita anggap baik. Kalau misalnya, pecanduannya itu akan Tuhan. Dan kalau misalnya kalian mau jadi kuat, Kalian harus ngaku dulu gitu ke Tuhan. Oh iya, aku gak bisa ngakuin ini sendirian. Aku perlu Tuhan gitu. Kayak ngakui ke-vulnerablenya kita. Dan biarin Tuhan yang ngegantiin kelemahan kita Dengan kekuatan yang udah dikasih nih sama Tuhan. Gitu. Oke teens, jadi sih gitu aja episode kali ini. Jangan lupa di-like dan di-share video ini. Dan juga jangan lupa di-subscribe channel First Baptist Church ini. Dan mungkin juga kalian ada pengalaman, Boleh juga ditulis di kolom komentar. Nanti kita baca dan buat masukan juga boleh ditulis di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang hari Jumat mungkin gabut gitu. Atau mungkin daripada masuknya ke kecanduan. Atau ngapain ya. Mungkin kalian bisa ikut juga kebaktian teens. Untuk kalangan SMP dan SMA. Dan infonya ada di Instagramnya. First Baptist. Dan kalian juga bisa follow. Supaya kalian gak ketinggalan infonya. Dan juga di bawah ada akun kita. Yang mungkin kalian mau kenalan. Ataupun mau. Apa lah gitu mau masukkan. Atau ya gitu lah ya. Boleh di-follow juga. Dan episode ini tuh kan berkelanjutan. Jadi kalian bisa tonton videonya disini. Dan disini juga. Dan juga mungkin kalian bisa tonton video yang lainnya. Yang itulah ya. Jadi sekian video kita. Hari ini. Kapan-kapan lagi. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa. Bye-bye. 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 Terima kasih.